Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ustaz Tawawan masih untuk mata pelajaran informatika Tentunya kali ini kita masih belajar tentang tema Berangkat lunak pengolah kata Namun sebelum dimulai untuk pertemuan kali ini Mari kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke kita akan flashback sebentar ya Untuk materi pertama kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis program pengolah kata Kemarin kita sudah belajar tentang namanya aplikasi AbiWord Ada aplikasi Keyword dan ada Microsoft Word Tentunya masih ada beberapa perangkat lunak yang lainnya Untuk materi kali ini, materi perangkat lunak pengolah kata Kita akan belajar fungsi perangkat lunak pengolah kata Terus nanti akan belajar cara menjalankan Microsoft Word Dan yang terakhir nanti kita akan belajar Mengenal beberapa jenis ikon pada Microsoft Word Untuk yang pertama, fungsi perangkat lunak pengolah kata Fungsi yang pertama yaitu membantu membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan mudah Yang kedua, menyunting mengubah suatu dokumen Maksudnya kita bisa mengkopi, terus kita bisa mengedit suatu dokumen yang kita kopi Yang ketiga, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat Fungsi perangkat lunak pengolah kata yang lain Yang keempat, membantu membuat sampul laporan, skripsi, atau tugas, dan lain-lain Fungsi yang kelima, membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan Fungsi yang keenam, membantu pembuatan surat dengan cepat Fungsi yang ketujuh, membuat tabel lebih mudah Yang kedelapan, meminimalisir atau mengurangi kesalahan dalam penulisan Fungsi yang kesembilan, menghemat waktu dan tenaga Fungsi yang sepuluh, mengurangi limbah kertas Nah, itu adalah beberapa fungsi dari perangkat lunak pengolah kata Untuk materi yang kedua ini, kita belajar menjalankan Microsoft Word Cara menjalankan Microsoft Word itu ada beberapa cara Kita akan belajar dua cara Yang pertama, mulai dari Start Menu Caranya bagaimana? Yang pertama, klik logo Windows di sebelah kiri bawah Jadi di komputer kalian, di bagian bawah kiri itu ada logo Windows Logonya seperti ini Nah, ini adalah logo Windows Setelah kita klik logo Windows Kemudian, klik all programs Selanjutnya, pilih Microsoft Office Dan yang terakhir, klik Microsoft Word Nah, kita akan praktek cara menjalankan Microsoft Word Dengan cara pertama, mulai dari Start Menu Nanti Ustaz akan praktekannya Baik, kita coba praktek menggunakan Microsoft Word Di sini tampilan awal ini merupakan Namanya Desktop Kalau Ustaz ini pakai Windows 10 Dan Microsoft Office 2016 Mungkin ada beberapa bagian ada yang beda Baik, kita mulai menggunakan Microsoft Word Mulai dari Start Menu Kita klik Start Menu Di bagian kiri bawah Kita klik logo yang ada 4 kotak itu Kita klik Setelah itu Kita pilih all program Nah, ini adalah tulisan all program Kita klik Setelah itu Kita cari yang namanya Microsoft Office Kita cari Kalau tidak ada di sini Kita turunkan Lewat sini Kita turunkan Kita cari lagi Ada tulisan Microsoft Office Nah, ini ada Kita klik Microsoft Office Kita cari Microsoft Word Kalau di Tampilan laptopnya Ustaz Ini tidak ada di sini Kalau dipunya kalian Mungkin di sini Kalau ada tulisan Microsoft Word Kita klik saja Seperti ini Kalau sudah di klik Akan muncul tampilan seperti ini Kita pilih Pilih dokumen dan tampilannya seperti ini Ini adalah tampilan awal Microsoft Word Seperti itu Selanjutnya Cara menjalankan atau membuka Microsoft Word Yang cara kedua Yaitu Melalui icon Microsoft Word Pada desktop Tadi Ustaz sudah jelaskan Desktop itu seperti apa Cara menjalankannya Yaitu Dengan cara Klik dua kali Icon Microsoft Word Pada desktop Untuk itu Ustaz akan Mempraktekannya lagi Kalian simak ya Membuka Microsoft Word Untuk cara yang kedua Yaitu Melalui Icon Pada desktop Caranya seperti apa Perhatikan Setelah kalian Membuka laptop Atau membuka komputer Menghidupkannya Tampilan seperti ini Adalah tampilan awal Ini namanya Tampilan desktop Nah Tampilannya seperti ini Cara membuka Microsoft Word nya Gimana Coba kalian Cek Disini ada Shortcut Ini namanya Shortcut Shortcut ini Cari Namanya Microsoft Word Atau Tulisan Word Saja Karena Microsoft Word Itu ada Beberapa seri Ada Microsoft Word 2000 2010 2013 2013 Yang punya Ustaz ini adalah 2016 Ini Word 2016 Caranya Untuk membukanya Klik dua kali Kliknya agak cepat Tek-tek gitu ya Coba kita praktekan Klik dua kali Nah Ini sudah mulai membuka Kita pilih Blank Dokumen Nah Cara membukanya Microsoft Word Pada shortcut desktop Seperti ini Setelah kita praktek Membuka Microsoft Word Selanjutnya Kita belajar Mengenal Icon-icon Di Microsoft Word Gambar ini adalah Namanya New Atau Icon New Fungsinya Untuk Membuat Dokumen Icon New Fungsinya Untuk Membuat Dokumen Ini adalah Icon Open Namanya Icon Open Gambarnya Seperti ini Fungsinya Adalah Untuk Membuka Dokumen Yang sudah Ada Jadi Kalau kita Sudah pernah Membuat Pekerjaan Kemudian Menyimpan Menyimpan Kita buka lagi Kita menggunakan Icon yang namanya Icon Open Selanjutnya Ini adalah Namanya Icon Save Gambarnya Seperti ini Fungsinya Untuk Menyimpan Dokumen Kalau kita Sudah mengetik Pekerjaan Kita ketik Selanjutnya Kita Save Save ini Fungsinya Untuk Menyimpan Dokumen Ini adalah Namanya Icon Undo Tulisannya Undo Gambarnya Seperti Panah Gambarnya Ini Fungsinya Icon Undo Atau Ando Itu Untuk Membatalkan Suatu Perintah Atau Kembali Kondisi Sebelumnya Nah Ini Lawannya Ando Namanya Redo Ini Adalah Simbol Redo Ini Simbol Redo Fungsinya Fungsi dari Icon Redo Adalah Untuk Membatalkan Perintah Ando Fungsi Dari Redo Ini Adalah Kebalikan Dari Ando Fungsinya Untuk Membatalkan Perintah Ando Icon Selanjutnya Nah Ini adalah Gambar Printer Atau Icon Print Icon Print Fungsinya Untuk Mencetak Dokumen Kalau Bahasa Kalian Untuk Nge Print Fungsi Icon Print Adalah Untuk Mencetak Dokumen Icon Yang Lain Gambar Silang Seperti Ini Namanya Exit Fungsi Icon Exit Adalah Untuk Menutup Dokumen Jadi Kalau Kalian Sudah Selesai Sudah Menyimpan Dokumen Dan Ingin Keluar Dari Microsoft Word Cari Icon Yang Gambarnya Seperti Ini Letaknya Ada Di Kanan Atas Pocok Icon Exit Fungsinya Untuk Menutup Dokumen Baik Anak-anak Itu Adalah Sedikit Materi Yang Bisa Sampaikan Tugas Kalian Di Rumah Tugas Kalian Di Rumah Yang Pertama Membaca Dan Memahami Ingat Membaca Dan Memahami LKS Halaman 6-9 Membaca Membacanya Minimal Dua Kali Biar Kalian Paham Tugas Yang Kedua Mengerjakan LKS Halaman 9 Dan 10 Mengerjakan LKS Halaman 9 Sampai 10 Itu tugas Kalian Di rumah Semoga Materi Yang Ustaz Sampaikan Kali Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh